Penyanyi dangdut Dewi Persik kembali membuat kehebohan. Kali ini bukan perseteruannya melawan keponakan, mantan suami, apalagi rekan artis, tetapi ketua RT kediamannya yang terletak di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sebelumnya, wanita yang akrab di Sapa DP ini memang kerap kali menghebohkan masyarakat lewat pemberitaan kontroversialnya. Tercatat ada tujuh kontroversi yang dilakukannya dan sukses membuat heboh pemberitaan di Indonesia. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut deretan kontroversi Dewi Persik yang bikin heboh. Satu, memukul penonton Dewi Persik dikenal sebagai salah satu pedangdut yang memiliki goyangan erotis. Pada 2008 ia bahkan sempat menghebohkan publik lantaran kemunculan video saat melakukan pemukulan pada seorang penonton. Aksi tersebut dilakukan DP lantaran penonton tersebut diduga melakukan tindakan yang kurang pantas padanya. Bahkan, ia menyebut jika pria tersebut sengaja meremas payudaranya hingga membuatnya kesal dan melayangkan pukulan. Dua, perseteruan dengan artis pedangdut Dewi Persik tercatat pernah beberapa kali berseteru dengan rekan artis. Selain Nikita Mirzani, ia juga sempat berseteru dengan Ayu Tingting, Andi Soraya hingga mendiang Julia Perez. Nahasnya, ia sempat masuk penjara lantaran perseteruannya dengan mendiang Juppe. Menariknya, keduanya bertengkar saat tengah menjalani syuting film horor berjudul Arwah Goyang Karawang di 2011 silam. Tiga, perseteruan dengan keponakan mantan istri Saipul Jamil ini juga pernah berseteru dengan keponakannya, Rosa Meldianti. Kala itu, DP dianggap pilih kasih, lantaran lebih memilih untuk mengorbitkan keponakannya yang bernama Lebby dibandingkan Meldi. Empat jalur bus Transjakarta pada 2017 silam, Dewi Persik sempat menghebohkan publik lantaran dirinya bersama sang mantan suami, Angga Wijaya, menerobos jalur busway. Menariknya, mobil yang dikendarai Angga Nyaris diamuk masa lantaran nekat menyerobot jalur busway. Terkait hal itu, DP menyebut bahwa kala itu dirinya berada dalam keadaan mendesak lantaran harus mengantarkan asistennya ke rumah sakit lantaran terkena asma. Ia bahkan mengaku sengaja meminta pengawalan dari pihak berwajib alias patwal lantaran kondisi darurat tersebut. Lima, kawin cerai wanita 37 tahun ini diketahui sudah tiga kali menikah dan gagal dalam membina rumah tangganya. Setelah bercerai dari Saipul Jamil, usai dua tahun menikah, DP diketahui menikah dengan Aldi Tahir pada 2008 lalu. Sayangnya, pernikahan DP dengan Aldi hanya bertahan satu tahun saja. Setelahnya, tepatnya pada 2017, ia kembali menikah dengan asistennya sendiri yakni Angga Wijaya. Sama seperti sebelumnya, pernikahannya pun kembali gagal usai dibina selama lima tahun. Enam laporkan haters pelantun mimpi manis ini baru saja berhasil menemukan haters yang menghina dirinya dengan menyebut dirinya lonte, pelacur. Akan tetapi kasus tersebut berakhir dengan damai, usai pelaku meminta maaf melalui media. Menariknya, DP sempat mengadakan sayembara RP 100 juta untuk netizen yang berhasil membantunya menemukan identitas haters tersebut. Tujuh sapi kurban terbaru, Dewi Persik diketahui ribut dengan ketua RT yang menjabat di sekitar rumahnya. Akan tetapi, permasalahan tersebut kini telah selesai lantaran kedua belah pihak menyadari adanya kesalahpahaman di antara mereka.